Stadion Rose Bowl di Pasadena yang merupakan bagian Los Angeles County negara bagian California berniat menjadi salah satu stadion tempat digelarnya pertandingan Piala Dunia FIFA 2026. Rose Bowl yang telah hampir seabad berdiri termasuk 20 stadion terbesar di dunia dan sempat menjadi lokasi pertandingan dua Olimpiada Musim Panas 1932 dan 1984. Sementara di Englewood, tak jauh dari Pasadena, sedang dibangun Forum. Stadion baru berkapasitas 70 ribu orang. Stadion ini baru akan dibuka pada 2020. Selain Piala Dunia 2026, stadion ini juga sedang disiapkan untuk Olimpiada Musim Panas 2028 yang juga bakal digelar di Los Angeles. Banyak warga LA senang kotanya menjadi tuan bumah sejumlah pesta olahraga. Tapi sebagian lain menolak karena tak suka dengan kemacetan dan banyaknya turis yang datang selama Olimpiada atau Piala Dunia. Piala Dunia 2026 akan digelar bersama oleh Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini adalah pertama kalinya Piala Dunia digelar tiga negara sekaligus. Analis mencatat kunci memaksimalkan dampak ekonomi pesta olahraga selain menjaga disiplin anggaran, juga memanfaatkan fasilitas yang sudah dibangun pasca pertandingan. Contohnya seperti yang dilakukan Salt Lake City, negara bagian Utah, yang masih mengoperasikan berbagai fasilitas yang dibangun untuk Olimpiade Musim Dingin 2002. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Sampai jumpa di video selanjutnya.